Afrizal Sintong didampingi wakil Bupati Rohil Sulaiman menyaksikan pemotongan hewan kurban di selingkungan hidup Rohil. Afrizal mengapresiasi kegiatan kurban tersebut karena rutin digelar setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Rohil Sintong didampingi wakil Bupati Rohil Sulaiman menyaksikan langsung pemotongan hewan kurban di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rohil Sulaiman. Dalam sambutannya Afrizal Sintong memberikan apresiasi kepada jajaran DLH Rohil Sulaiman yang telah rutin melaksanakan kurban setiap tahunnya. Afrizal Sintong meminta kepada setiap OPD termasuk Dinas Lingkungan Hidup agar daging kurban diberikan kepada masyarakat setempat hingga petugas kebersihan. Ini tentunya kita juga apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup ini kegiatan rutin sejak tahun dilaksanakan ya mudah-mudahan ini terus berkelanjutan dan apa yang kita laksanakan pada hari ini tentunya menjadi amat yang banyak untuk kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohan Hilir Suandi mengatakan tahun ini DLH Rohan Hilir berkorban sebanyak 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dewan korban ini berasal dari swadaya ASN, Dinas Lingkungan Hidup Rohan Hilir, Bupati Rohan Hilir, serta Wakil Bupati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohan Hilir berkorban. Alhamdulillah tahun ini sebenarnya sama dengan tahun yang lalu, ada 9 ekor kambing, tapi ditambah dengan 1 ekor kambing. Jadi semua hewan kubban ini dagingnya kita akan berikan kepada untuk petugas ya, terutamakan dulu yang keluarga Dinas Lingkungan Hidup Rohan Hilir, ada petugas mengawas dari petugas. Apakah sapi kita ada sertifikat bebas dari PMK? Kalau PMK, kita pastikan dan kita jamin semua yang kita potongin bebas dari penyakit mular ya. Karena sudah dipaksin oleh penjual, ada stok vaksinnya, dan juga kita tidak sembarang belilah sapi yang kita kekuatkan. Untuk hewan korbannya sendiri, kemana nanti direlisasi? Jelas untuk petugas kita ya. Jadi ada sampaikan 2.000 orang jadi sebagian nanti mungkin untuk tetangga yang ada di kantor ini juga kita patikan kepada pandai suhana di kantor ini. Oke, makasih. Dalam acara ini, Bupati Rokan Hilir terus mendorong Dinas Ketanaan Pangan Rokan Hilir untuk terus meningkatkan kelompok tani, khususnya petani sapi. Pasalnya hingga kini kebutuhan sapi di Rokan Hilir terus mengalami peningkatan khususnya di Hari Raya Idul Adha yang mencapai 500 ekor sapi. Sementara saat ini, peternak lokal Rohil baru bisa memaksak sebanyak 150 ekor sapi. Dinas Ketanaan Pangan Rokan Hilir Junaid di Cerai TV Terima kasih telah menonton!